Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Workaholic channel Kali ini akan melakukan perbaikan pada kulkas satu pintu merek syarab Yang telah tercungkil di bagian evaporator Oke ini dia lubangnya Tertusuk dengan pisau Saya akan membuka evaporator ini melepas dari tempatnya Tapi tidak akan sampai memotong dari jalurnya Kemudian lakukan proses penambalan pada kebocoran dari evaporator ini Menggunakan alu platinum Saya telah melakukan penambalan tapi saya melihat hasilnya belum rata jadi saya akan pulang sekali lagi Panaskan dengan api yang sedang Setelah Merasa evaporator sudah cukup panas Rekatkan alu platinum Iya oke tampaknya sudah rata Sudah bagus Kita bisa melakukan pengetesan Oke sebelum saya lanjut ke proses selanjutnya Teman-teman semuanya jangan lupa dukungannya Like dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang Terima kasih Setelah melakukan pengetesan pada kebocoran tadi Dan sudah benar-benar aman Tidak bocor lagi Lanjut ke proses Vakum body dan dilanjutkan dengan pengisian freon Oke saya sudah melakukan pemasangan filter baru Sekarang Nyalakan kulkasnya dan masukkan metil secukupnya Dan kita akan mulai proses vakum body Saya sengaja tidak memflushing evaporator karena Saya melihat evaporator tidak kemasukan oli atau air Karena saat penambalan bocor tadi tak ada oli atau air yang keluar dari lubang Karena beruntung saat tertusuk Si pemilik kulkas buru-buru langsung mencabut colokan kulkasnya Jadi oli dan air Oli tidak sempat naik dan tidak sampai kemasukan air Ya Kemudian sambil menunggu proses vakum body selesai Kita rapikan evaporatornya Kita berikat semprot Kemudian dirapikan pasang di tempat yang semula Oke Vakum body sudah selesai Saatnya untuk kembali mengisi freon Dari kulkas ini Proses pengisian freon Isi saja perlahan-lahan Rasakan hangatnya filter Bodi samping atau belakang kulkas Kalau sudah mulai normal hangatnya Stop pengisian untuk sementara dan cek ke bagian evaporator Oke evaporator sudah mulai Mulai agak kasar Karena bunga es Dari atas sampai bawah Oke cukup 12 PSI saja Proses pengisian freon Sudah selesai Dan 3 hari ke depan saya akan kembali untuk mengecek Perkembangan dari kulkas ini Oke demikian proses perbaikan kulkas Satu pintu akibat tercungkil Oke teman-teman semuanya 3 hari kemudian saya kembali lagi untuk mengecek kulkas ini Dan kebetulan waktu saya datang User lagi mematikan kulkasnya Karena katanya dalam proses pembersihan bunga es yang sudah menebal Jadi sekalian saya menyarankan untuk tidak menyetel Termostat suhunya di posisi max Jadi saya setel di bagian tengah-tengah saja Ya semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton